Oke saya lanjutkan Saya mau mendeteksi jika orang belum mengisikan nama Atau belum mengisikan yang lain Saya bisa menambahkan disini If Dan Anda bisa menggunakan variable Misalkan saya menambahkan satu variable Nama disini Sama dengan Dan nama saya menggunakan ini Saya copy dan saya paste disini Titik koma Lalu saya copy lagi Anda bisa menggunakan variable Atau langsung menuliskan Oke saya Tuliskan seperti ini Dan disini email Lalu di if Anda bisa menuliskan variable jika Anda sudah membuat variable Jika Anda tidak ingin membuat variable Anda pastikan untuk menuliskan ini saja Seperti ini Seperti ini Jika Anda tidak menginginkan variable tidak membuat variable Anda harus mengetikan ini Dan disini ini adalah pernyataan di if Sama dengan Sama dengan Disini adalah pernyataan Anda tidak menginginkan variable jika Anda belum menulis nama Oke mungkin semacam ini Dan disini saya mau memberikan else Selanjutnya Jika seseorang sudah Mengetikan nama Maka akan dituliskan disini Oke saya coba disini Saya simpan Lalu saya pergi kesini Dan saya kembalikan disini Dan jika ini Saya hapus Dan saya klik proses Maka disini Anda belum Menulis nama Dan disini langsung Email macam-macam Karena saya tidak Menambahkan PR Saya mau memberikan PR di atas Atau mungkin P Disini Dan jika saya Kembali ke sini Dan reload Maka saya sudah mempunyai semacam ini Anda belum menuliskan nama Email masih kocong Dan ini Juga masih kosong Dan saya mau Membuat Beberapa pernyataan disini Saya copy Lalu saya paste disini Dan disini Saya ganti dengan email Lalu Disini Saya cut Dan saya ganti disini Lalu saya copy Lalu saya copy lagi disini Dan paste disini Lalu saya cut disini Dan saya paste disini Lalu disini Saya ganti dengan password Oke semacam itu Oke semacam itu Dan jika sekarang saya simpan Lalu saya pergi ke Firefox Dan saya kembali Kesini Jika ini tidak ada tulisannya Sama sekali Dan saya Mengaktifkan Tombol Proses Maka disini Anda belum menuliskan nama Anda belum menuliskan email Dan Anda belum menulis Password Jika saya kembali Dan saya memberikan Tulisan Dan saya klik proses Maka sekarang Saya sudah mempunyai ini Jika salah satu Masih kosong Maka dia akan Dan dia kosong Proses Oke saya Lihat dulu Oke disini ada kesalahan Dan disini Harusnya Email Dan disini Saya ganti juga Pass Dan sekarang Jika Saya pergi Kesini Dan saya kembali Dengan mengkosongkan Password Maka setiap Saya proses Maka Yang kosong tadi Akan ada Tulisan semacam ini Jika saya kembalikan lagi Dan disini Saya kosongkan Maka Ada tulisan keterangan ini Yang kosong Dan jika semuanya kosong Saya akan mendapatkan Semacam ini Dan jika Saya mengisikan Salah satu Maka disini Akan ada Informasi dari Yang Dituliskan tersebut Oke Sekian tutorial Dan Kita akan Lanjutkan ke Pembahasan PHP tutorial dasar Yang lainnya Tetap cek Di asastudio.org Atau Subscribe Di Youtube saya Dan Mungkin Anda Suka di Facebook Silahkan Add Atau Like Halaman saya Di Facebook Terima kasih Atas waktu Anda Untuk melihat Tutorial dari Asastudio Dan Semoga ini Bermanfaat Untuk Anda Salam Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax